Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kepin Pong Tanin Kita ada di sesi yang sama Intermezzo, Interdimensi, Sodiak Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point Ke ranah tema kita hari ini Dan temanya ini kebalik ya Tadi kita membahas tentang Defend Maskulin untuk Defend Feminim Kita membahas yang terbalik Defend Feminim untuk Defend Maskulin Temanya tentang sebuah Setiakah dia merawat cintamu Jadi ada pesan apa sih Yang akan disampaikan oleh Defend Feminim terhadap Defend Maskulin Terutama dari sebuah kesetiaan Di sini, berkaitan itu semua Untuk sahabat kebahagiaan ini bisa Menggolongkan bagaimana siapa energi kamu ya Apakah kamu seorang Defend Feminim Atau kamu Defend Maskulin di sini Membedakannya seperti apa Bisa dibedakan secara jenis kelamin Bisa dibedakan dari segi Emosional kamu Kamu lebih feminim Atau kamu lebih maskulin di sini Temanya tentang Setiakah dia merawat cintamu Oke, temanya tentang Setiakah dia merawat cintamu Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya Untuk selalu mendukung channel Youtube-nya Dengan cara like, comment, share Dan juga subscribe channel Youtube-nya Untuk kalian yang mungkin Baru bergabung Baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal ya Mudah-mudahan kalian semua Selalu memberikan energi positif Untuk kita semua Bacaan ini adalah Bersifat general Terkadang bisa resonate Terkadang tidak Sama sekali ya Bisa tertukar Antara energi kamu Atau energinya si dia Berhubung ini adalah Pesan yang ingin disampaikan Dari defense feminim Untuk defense maskulin Kevin menggunakan kartu Yang cukup feminim di sini ya Agar bisa menangkap Si energi feminim Energi feminim Berkaitan dari segi perasaan Oke, kita langsung saja Bagaimana untuk Energinya si feminim Terhadap maskulin ya Ini adalah energinya feminim Bagaimana untuk Energinya si feminim Oke Untuk energi si feminim Saat ini Atau energinya dia Sekarang yang terlihat Kita akan bedah Dari si feminim Terhadap Atau untuk si maskulin Untuk defense feminim Ada kartu king of sword Oke Ini kayaknya lagi Banyak banget kata Terserah di sini ya Si feminim itu selalu ngomong Terserah-terserah Ya, energinya si pokok masuk nih Ada kartu seven of coin Oke Ada kartu five of cup Defense feminim lagi kecewa Di sini terhadap Defense maskulin ya Sahabat kebahagiaan Ada kartu nine of one Waduh Mempertahankan hubungan Seperti ini Si feminim Merasa bahwa Dirinya dia Itu kurang sekali Diperhatikan Dan Wah Energi kartu Akhirnya di sini Adalah the tower Ini berkaitan Ini kayaknya Bacaannya Kevin itu nyambung Di tema yang Defense maskulin Untuk defense feminim Dan ini kebalikannya Si feminim sama maskulin Ini energinya kebalikan Si feminim juga sama Dia bermasalah dari Segi perasaan Karena apa Perasaannya itu Tidak merasa Bahwa dirinya dia Diperhatikan di sini Dan di defense feminim Di sini mengalami Sebuah Sisi Emosional bahwa Kok aku gak diperhatikan Sama kamu ya mas Untuk si feminim Kepada maskulin Kevin melihat di sini Feminim itu Ngerasa bahwa Dirinya dia itu Lagi sering buat Miskomunikasi Sama si maskulin Energi si defense feminim Ini sering ngerasa bahwa Miskomunikasi itu Hadir di sini Karena apa Sifatnya adalah Kalian itu saling Ego Ada sebuah ego Dimana egonya ini Siapa dulu yang harus Dikomunikasikan di sini Kamu mungkin Pengen A Kamu pengen Tapi dia terkadang Menjadi B C dan D Si feminim di sini Ngerasa bahwa Dirinya dia itu Kurang diperhatikan Dan dia ngerasa Bahwa dirinya dia itu Pengen banget Ngejalin hubungan Itu pakai perasaan Karena Energinya si feminim Feminim ini Yang Kevin lihat di sini Dia ngerasa bahwa Butuh sekali diperhatikan Butuh sekali Dimanja di sini Dan Untuk energi saat ini Banyak sekali Keinginan-keinginan Yang dihadirkan Terutama dari ranah Perasaannya si Defense Feminim ya Dan Kevin melihat Untuk si feminim itu Menginginkan sesuatu di sini Terlalu lama menunggu Itu membuat dia itu Merasa Nggak dihargai Satu sama lain Feminim untuk Indra saat ini Dia ngerasa bahwa Nunggu Nunggu sesuatu di sini Yaitu tentang Sebuah kepastian Yang namanya feminim Itu pasti Hanya menginginkan Sebuah kepastian saja Kalau kepastiannya Nggak dapet Ini justru dia akan Menangis Atau sedih Bisa sahabat kebahagiaan Lihat ya Simbol dari si feminim di sini Ini adalah menangis Ada simbol seorang wanita Di sini menangis ya Dan dia menjatuhkan Tiga cangkirnya Dan menyisakan Dua cangkir di belakangnya Ini adalah Energinya si Defense Feminim Bahwa dia merasa Kurang puas Terutama dari segi perasaan Dia membutuhkan Sebuah pergerakan di sini Dan apakah dia mampu Untuk berbuat setia Dalam ngejalanin Hubungan sama kamu Si maskulin Dia sebenarnya mampu Ketika Perasaan emosionalnya Dia itu Didapatkan dari kamu Tentang kebutuhan Cintanya dia Itu didapatkan Sama kamu Maka dia akan Mempertahankan Hubungan ini Meskipun Dia harus luka Dia harus mendapatkan Sebuah penindasan Dia tetap bisa Mempertahankan itu Yang penting satu Aku pengen Kamu setia Mas Ini adalah si Feminim Yang hadir di sini Dan bahkan Di dalam pemikirannya Dia Tentang Ego nya Dia yang terbesar Dia memilih untuk Mengakhiri hubungan Kartunya adalah The Tower Untuk sahabat kebahagiaan Yang mungkin Biasa Biasa Atau mungkin juga Sudah tahu tentang Kartu Tarot The Tower Kalian tahu kan Maknanya Itu tentang Sebuah kehancuran Kenapa sih Bisa hancur Seperti ini Karena sebuah Pondasi cinta kalian Itu tidak kuat Apa sih Pondasinya Yaitu saling mempercayai Satu sama lain Bagaimana kamu Mempercayai dia Bagaimana Bahasa kejujuran Kalian itu Tersampaikan Si Feminim ini Juga kurang jujur Karena apa Segala sesuatunya Dia itu pendam sendiri Defend Feminim Selalu memendam Perasaannya dia sendiri Kurang bisa jujur Makanya Dia hanya selalu Bertahan Bertahan Apakah Dia yang Defend Feminim ini Kurang percaya diri Ngejelin hubungan Sama si maskulin Dan apakah Dia yang bisa Menghadirkan kesetiaan Dia sebenarnya bisa Kalau dia merasakan Keinginannya dia Kebutuhannya itu Benar-benar Bisa Dia dapatkan Bukan hanya berarti Si Feminim ini Harus diutamakan Atau si maskulin Harus diutamakan Harus ada keseimbangan Antara diri kamu Dengan dia Sehingga Perasaan Atau keinginannya Si Feminim itu Bukan perasaan Untuk mengakhiri Sebuah hubungan Oke Dan kita akan Cek lagi Tentang Energinya Si Defend Feminim ini Dia ini Bisa setia gak Sama kamu Dan bagaimana Atau seberapa Besar cintanya dia Ke Defend Maskulin Bagaimana Cintanya dia Apakah Cintanya dia Besar sama kamu Atau tidak Jangan hanya Besar sesuatunya Tapi Cintanya juga Harus besar Oke Kita akan Cek Seberapa Besar Si Feminim ini Cinta sama Maskulinnya Ada S of Cup Oke Kalau misalnya Kartunya S of Cup Dia itu Sebenarnya Bisa percaya Sama kamu Cintanya ini Adalah Di energi awal Si Feminim itu Bisa berlaku Setia Namun Energi S of Cup Ini ada Energi kelimpahan Perasaan Jadi Yang namanya Perasaan ini Tergantung Kalau misalkan Gak disuguhkan Dari segi Si maskulin ini Bagaimana Memberikan perhatian Kesetiaan Dan kepastian Kepada si Feminim Ini Si Feminim Pasti mau Tapi Kalau misalkan Hal semacam itu Tidak diberikan ke Feminim Justru Kesetiaannya itu Akan lumer Disini akan Keluar Jadi bisa dipastikan ya Si Feminim Ini tergantung Dari si maskulinnya Seberapa besarkah dia Untuk mencintai Oke Kalau misalkan Feminimnya ini Selalu memikirkan Si maskulin Maka Bisa dipastikan Dia bisa Menjadi orang yang setia Feminim itu Memang Selalu perhatian Defense Feminim itu Gede banget Perhatiannya terhadap maskulin Dia selalu Menawarkan Sesuatu Dari komunikasi Si Feminim itu Selalu yang utama Dan kalau misalkan Dari bahasa komunikasinya Dia tidak lagi Tertarik pada kamu Ini bisa mengindikasi Bahwa dia tidak akan Pernah setia sama kamu Selanjutnya Nah Kita bisa cek Sama-sama ini Kartunya S semua loh Sahabat kebahagiaan S of cup S of sword Dan S of coin Ini adalah ketiga unsur Seseorang Ketika ngejelin Sebuah perasaan Cup ini tentang perasaan Sword ini tentang komunikasi Coin ini tentang Fisik atau materi Apakah Si Feminim ini bisa Setia sama si maskulin Jawabannya bisa Tergantung bagaimana Kamu bisa Menyediakan Si maskulin ini Tergantung bagaimana Kamu bisa Menyediakan Tentang waktu kamu Cinta kamu Komunikasi kamu Dari bahasa perasaan Kalau misalkan Kamu bisa Menyajikan perasaan Cinta kamu Hanya untuk dia saja Maka si Feminim Akan setia Lalu dari segi komunikasi Kalau komunikasi kamu Hanya terhubung Secara emosional Perasaan hanya Untuk si Feminim Maka itu akan Menjadi Sumber utama Dia untuk bisa Setia sama kamu Ya Feminim itu memang Butuh diperhatikan Butuh dimanja Butuh Dihargai disini Kalau misalkan Kamu memberikan Hal tersebut Maka dia akan Memikirkan kamu terus Dan bahkan Dia akan khawatir Ketika kondisi kalian Tidak Tidak Lagi Bersama di suatu tempat LDR misalkan Dia itu akan selalu Kasih perhatian Lalu selanjutnya Ace of coin Ketika Kamu adalah Gairah terbesarnya Dia Ketika Kamu adalah Orang yang benar-benar Secara Fisik Ini bisa Membuat dia itu Nyaman Dari segi materi Kamu bisa Baik sama dia Kamu bisa Memberikan uang Kamu kepada Si Feminim Kamu royal Terhadap dia Maka dia akan Memberikan ketulusan Sama kamu Karena dia merasa Dihargai Berarti selama Si Feminim ini Memberikan perawatan cinta Menyuguhkan cinta Sama kamu Kamu memberikan Effort balik kepada dia Dan kamu memberikan Materi kepada dia Maka dia akan senang Disini dan akan Memilih setiaan sama kamu Tapi Kalau ranahnya Si maskulinnya Justru memborotin Si Feminim Si Feminim itu akan Memilih untuk The tower Atau mengakhiri hubungan Jadi hubungan Si maskulin disini ya Kalau misalnya Kamu mengharapkan Kesetiaan Sama si Feminim Kamu harus tahu dulu Apakah kamu menyediakan Dari segi materi Kepada dia Atau tidak Kalau justru si maskulinnya Ini hanya Memorotin uang doang Maka si Feminim Memilih untuk Mengakhiri hubungan ini Ini bisa menjadi Signifikatornya Kepin ya Karena kartunya Akan Kepin pisah disini Bahwa Defend Feminimnya Disini Ngerasa Kamu itu Si maskulin Harus punya faktor ini dulu Kalau kamu punya Faktor ini Maka dia akan setia Dan justru akan Membuat kartu Dirtower ini Sebagai sebuah Pondasi cinta Sedangkan untuk Energinya dia saat ini Dia lagi sedih Dia belum bisa Untuk Bisa menerima Kamu Mungkin kamu kurang Perhatian sama dia Atau justru si maskulin Ini adalah Energinya si pokok Kamu adalah si pokok Kurang perhatian Kurang pekat sama dia Karena Kepinnya disini Dia itu lagi sensitif banget Si Feminim itu lagi sensitif banget Terasa Ya kurang Ada sesuatu hal yang Membuat dia ini Bisa mengerti Oke selanjutnya Apakah Dia ini setia atau tidak ya Karena Untuk energi disini Kamu harus punya poin ini Seberapa besar cintanya dia Seberapa besarnya setianya dia Terhadap si maskulin Tergantung bagaimana Kamu menyediakan ini Dan apakah dia benar-benar Bisa setia atau tidak ya Nanti kita akan cek di Kartu terakhirnya disini Ada energi apa lagi Nine of coin Berbagi Bener kan Berbagi Ada kartu Seek of sword Jika dia mengarahkan Hubungan ini Sama sahabat kebahagiaan Bahwa Dia mau berbagi Apapun sama kamu Dan dia tidak Menilai untung ruginya Dia bisa setia Dia bisa ikhlas tulus Maka ini adalah Sebuah keseriusan Si Defend Feminim Untuk memilih kamu Menjadi pasangan hidup Jika si Defend Feminim Ini tidak lagi Memikirkan tentang Materi Memikirkan tentang Keburukannya Jika dia Sudah melampaui itu semua Maka dia akan Benar-benar sayang banget Sama kamu Tapi indikasinya Kalau misalkan Kamu hanya memanfaatkan Dia saja Ini justru dia akan Detower Seorang Defend Feminim Dia akan berani Dia akan berani Melakukan apapun Untuk si maskulin Tergantung bagaimana Kamu Memberikan sebuah Kesetiaan pada dia Karena apa? Dia membutuhkan Sebuah kesetiaan Untuk Benar-benar dia itu Bisa Menghadirkan Kesetiaan yang sama Kalau misalkan kamu Orangnya itu enggak Si maskulin itu Orangnya enggak pasti Enggak bisa memberikan Kepastian yang jelas Maka dia memilih Untuk move on Sama kamu loh Seek of sword Ini bisa memiliki makna Tentang move on Kalau misalkan Kamu enggak bisa Memberikan sebuah Kepastian Jadi Hubungan kalian Disini tentang Setiakah dia Merawat cintamu Dia bisa setia Kalau kamu bisa Memberikan sebuah Kepastian Si maskulin Kamu harus bisa Memberikan kepastian Terhadap feminim Kenapa? Dia itu lagi nunggu Dia itu lagi nunggu Kamu itu bisa Hadirin aku Kepastian atau enggak sih Kalau enggak Menghadirkan kepastian Maka si feminim Memilih untuk mundur Dan kita akan lihat Untuk energi terakhir Dari semesta Apakah Si Defense feminim ini Bisa setia Kepada defense Maskulin Oke Apakah dia bisa setia Atau tidak Kita cek bersama-sama Untuk energinya Ini adalah energi General ya Terkadang bisa Resonate dengan kamu Terkadang tidak Kevin akan Membacakan secara Garis besarnya Saja Setiakah dia Merawat cintamu Ten of swords Jawabannya Ya Dia bisa setia Dan bahkan Dia bisa berkorban Untuk kamu Dia bisa berkorban Untuk dirinya dia Yang terluka Hanya untuk bisa Membahagiakan kamu Sahabat kebahagiaan Bisa lihat Disini ada simbol Yang cukup mengenaskan ya Ada simbol orang Yang tenggelam Dan bahkan Disana dia tenggelam Di dalam air Dia tertusuk Sepuluh tombak Dan ini adalah Energi sih Divine feminine Dia bisa setia Dia bisa mengorbankan Dirinya dia Untuk terluka Hanya demi kamu Ketika kamu Benar-benar Bisa memberikan Sebuah kepastian Jadi bisa dipastikan Bahwa Menghargai seorang Feminim disitu Penting sekali ya Sahabat kebahagiaan Divine feminine Mungkin Selalu menggunakan Perasaannya Tapi Simbol dari Perasaannya Dia ini bisa menjadikan Sebuah kekuatan Untuk diri dia Untuk mempertahankan Cinta Meskipun Berada di dalam Hubungan yang tidak Nyaman sekalipun Si feminine Akan bertahan Akan bertahan Namun Dia juga butuh Sebuah kepastian Oke Terkait itu semua Ada Sodiak Awas Sadiah yang hadir Di pembacaan Kevin Jadi apapun ya Kevin Sampaikan disini Dari energi kartu tarotnya Bisa dijadikan Sebuah motivasi Atau pembelajaran Untuk kalian ya Ketika Divine masculine Mencintai seorang feminine Dan mempertanyakan Apakah dia setia Sama kamu Kamu juga harus bisa Memandang diri kamu sendiri Si masculine Apakah si masculine ini Bisa memberikan Kepastian atau tidak Karena yang Kevin Di sini Justru si feminine Itu mengharapkan Sebuah kepastian Oleh kamu Kalau misalnya Kamu sudah bisa Memberikan kepastian Kepastian kepada dia Maka dia Akan memberikan Sebuah kesetiaan Dan dia bahkan Relah untuk Mengorbankan diri dia Hanya untuk Diri kamu Yang menjadi Orang kesetiaannya Oke Sodiak yang hadir Di pembacaan Kevin Di sini Di sini ada Kartu connect of sword Ini adalah elemen Udara ya Terkuatnya Ini masuk ke Energinya ke mini Dan juga ada Transisinya dari Taurus Lalu kita bertemu Di kartu Seven of coin Untuk kartu Seven of coin Di sini paling kuat Masuk ke energinya Taurus juga Ada energy Kartu five of cup Oke Untuk energy kartu Five of cup Di sini Terkuatnya masuk ke Energinya Scorpio hadir di sini Lalu kita bertemu Di kartu Nine of one Untuk nine of one Masuk ke energinya Sagittarius Ada kartu Ace of cup Ini masuk ke elemen Air ya Sodiak Berelemen air Ini ada Pisces Cancer Dan juga Scorpio Lalu kita bertemu Di kartu Ace of sword Elemen udara Ada gemini Ada libra Dan juga ada Aquarius Lalu kita bertemu Di Ace of coin Ace of coin ini Masuk ke Energinya Taurus Ada juga Virgo Dan juga Capricorn Sebagai elemen tanah Lalu kita bertemu Di kartu nine of coin Ini masuk ke Energinya Virgo Ada kartu Six of sword Untuk six of sword Ini masuk ke Energinya Aquarius Dan terlahir Di sini adalah Teen of sword Ini masuk ke Energinya Gemini Ada yang terlahir Juga di sini Yaitu The tower Kamu berhati-hati Dengan Sodiak Ini ya Kalau misalkan Si maskulin Kamu gak bisa Memberikan kepastian Maka ini Dia akan memilih Untuk mengakhiri Siapakah dia Ini adalah Si raja tega Untuk dia Si defense Feminim Yang bersodiak Ari Oke Mungkin seperti itu Pembacaan kita Di tema kita Hari ini Tentang Defense Feminim Untuk defense Maskulin Setiakah dia Merawat cintamu Energinya adalah Seperti ini Jadi untuk Sahabat kebahagiaan Bisa dipastikan ya Ngecilin hubungan Percintaan seperti ini Harus ada Keseimbangan Antara diri kamu Dengan dia Jangan hanya Kamu saja Yang harus menerima Kebaikan Kamu yang harus Diutamakan Tidak seperti itu Rudolfo Kamu juga harus Bisa memberikan Sebuah hal yang sama Kepada diri dia ya Berkaitan itu semua Kepin selalu Mendoakan Mudah-mudahan Kebahagiaan Akan selalu Menyertai kalian disini Dan jangan lupa Untuk selalu Mendukung channel Youtube Kepin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe Channel Youtube nya Untuk kalian yang Pengen bahan Persona reading Sama Kepin Boleh tinggal DM aja ke Instagram Kepin Di bawah ini Atau email Di bawah ini Nanti Kepin Pandutuk Persona reading nya Dan bersifat Berbayar Mungkin seperti itu aja Terima kasih Kepin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa